Pemirsa pos TNI Angkatan Laut Kuala Tungkal bersama petugas gabungan tetap bersinergi dalam memantau momen arus balik lebaran Edo Fitri 2024 di pelabuhan Roro Kuala Tungkal. TNI Angkatan Laut turut berfungsi melakukan pengamanan di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal terkosusi pelabuhan penyeberangan Roro Kuala Tungkal. Bukan hanya pada momen arus balik lebaran saja, namun pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang pos TNI Angkatan Laut Kuala Tungkal selalu bersinergi bersama petugas terkait di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal dan selalu hadir memantau serta siap-siaga melakukan pengamanan. Terutama di pelabuhan penyeberangan Roro Kuala Tungkal yang datang dari Batau maupun berangkat ke Batam. Fungsi TNI AL yakni melaksanakan tugas TNI Mantra Laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, terkosus di perairan laut Kuala Tungkal. Dalam kesempatan ini, Komandan Posal Jampi Kuala Tungkal Kapten Laut P. Agus Toha Tohid mengatakan tentunya pada momen arus balik leparan hingga saat ini. Ia selaku komandan selalu monitoring serta memantau aktivitas di pelabuhan Roro sejak arus balik leparan, terkosus memantau penumpang yang membeli tiket secara antri. Selain itu, untuk ombak di laut dalam kondisi normal atau tidak tinggi. Namun nakoda kapal tetap diminta untuk sediakan pelampung atau alat safety di kapal. Sebab ini sangat penting untuk keselamatan penumpang. Saya sampaikan gambaran umum untuk arus perjalanan balik. Saat ini kondisi cukup kondusif, kuaca cerah berawan, terjadi hujan ringan setelah jam 12 siang. Hal tersebut belum menjadi halangan bagi pemuli. Yang menjadikan satu pertimbangan di sini di Kuala Tungkal adalah kondisi air laut pasang dan surut itu yang mempengaruhi keberangkatan dan kedatangan kapal. Secara jaris besar, perjalanan lancar, pemesanan tiket juga lancar, kendala-kendala. Kita coba upayakan, optimalkan dengan waya bisnis itu, memastikan kepada masyarakat terkait percepatan, keterlambatan, kedatangan, dan keberangkatan kapal. Sementara itu, pengawas dari BPTD kelas 2 Jambi, Pelabuhan Roro Kuala Tungkal, Manalu mengatakan, antisipasi lonjakan penumpang arus balik ini terus terjadi hingga saat ini. Namun keselamatan penumpang tetap di Utamaka. Selain itu, hewan ternak kambing untuk sementara dilarang masuk kapal, terkhusus jika penumpang arus balik tujuan batam dalam keadaan penuh atau ramai, karena kenyamanan penumpang di dalam kapal turut di Utamaka. Selain itu, hingga saat ini, tidak ditemukan kendala apapun dalam momen arus balik dan hingga saat ini. Dari beberapa plus kemarin, beberapa hari kemarin, kita penumpang ramai terus. Tapi kita sudah antisipasi kapal 2 setiap hari. Tapi kapal sudah nggak 2 lagi, 1, tapi penumpang tetap mengalir. Jadi untuk antisipasi itu tetap berumpah, tetap terang ke semua. Kita mempentingkan keselamatan di atas kapal.